Intro Selamat datang di Violin Room Ketemu lagi bersama saya Panji Yudelaksito Dan kali ini saya akan mereview viola Kali ini saya akan mereview viola yang mewah Tapi harganya merakyat Atau murah Karena barang-barang seperti ini banyak kalian cari Jadi kalian biasanya cari yang murah Atau harganya miring Tapi kualitasnya di atas Nah kali ini saya akan mereview viola Beijing 208B Ini dia violanya Viola Beijing seri 208B Nah case-nya seperti ini ya Warnanya abu-abu Disini ada tulisan Professional Violin Oh iya mungkin bagi kalian yang sering lihat case seperti ini Tapi violanya beda-beda Sebenarnya itu wajar-wajar aja Karena pabrik-pabrik biola di China itu Mereka hanya membuat biola Untuk masalah case-nya Mereka biasanya ambil di pabrik yang spesial Membuat case atau membuat tas biola Jadi mungkin aja beberapa pabrik yang berbeda Mengambil di satu pabrik tas yang sama Ataupun jenis tas yang sama Itu gak masalah sebenarnya Ini kalau kalian lihat Atau kalau kalian Rabat diri dekat Ini tuh bahannya mirip kayak Jeans Mirip kayak celana jeans Atau kain-kain yang Buat bikin celana Atau buat yang bikin tas gitu Terus ini juga Udah bisa gendong ya Nanti disini tuh ada cantelan Buat tas Kayak tas gendong Kanan-kiri Nah terus disini Udah kerennya itu Disini Ada Kuncinya Ada kuncinya Tapi Sebaiknya kalian Jangan pakai kunci ini Setiap hari Atau setiap saat ya Karena takutnya Kalau misalkan rusak atau dol Saya juga gak tau Car mau perbaikinya gimana Jadi saran saya sih Kalau kunci-kunci ini Kalau misalkan biolanya Mau dibawa pepergian Atau mau ditinggal lama Kalian bisa kunci biolanya Kuncinya ada di dalam tasnya Nah sekarang kita Buka aja biolanya Sekarang kita lihat Dalamnya kayak gimana Ini adalah Dalamnya Biola Beijing Seri 208B Udah ada Hygrometernya Dan juga Tempat bow-nya itu Ada dua Dan kita lihat Bow-nya ya Kita lihat Bow-nya Jadi bow-nya itu Bukan kayak Bow-bow yang Biasa Atau bow-bow yang Sayur Biasanya orang-orang nyebut Itu bow-sayur Itu adalah bow yang Bulat Biasa yang Gak ada ornamentnya Sama sekali Kalau ini Udah ada ornamentnya Ini Kayak Sisik ular Tapi sebenarnya Bukan sih Kalau sisik ular Beneran Ya mungkin harganya mahal Ini Sintetis Buatan Tapi Seratnya menyerupai Sisik ular Dan ini Bow-nya itu Oktagonal ya Oktagonal Dan juga Bobotnya udah Kalau menurut saya sih Gak terlalu enteng Tapi juga Enak untuk dipakai Oke Setelah kita Review bow-nya Kita lihat Dalamnya lagi Untuk biola-biola Kelas menang ke atas Biasanya tuh Ada Kain Pelindungnya Kain pelindung ini Dikunakan Agar Si Kayu bow ini Tidak membentur-bentur Bodi biola Nah kita Ambil dulu Kainnya Dulu saya pernah Mereview juga Tas yang model Seperti ini Disini ada tempat Solder rest Terus juga Hygrometer Terus juga disini ada Tempat penyimpanan Aksesoris Ada tempat penyimpanan Aksesoris Dan juga Prosin Nah sekarang Kita akan Lihat langsung aja Biolanya Kayak gimana Kita akan Review Komplet Biolanya Kenapa Kenapa saya Suka Biola ini Dan ingin Nge-review Biola ini Karena Dari tampilannya Yang pertama Dari tampilannya Saya suka Setelah saya Cobain Saya suka juga Suaranya Terus Dari Berbagai Property nya Kayak Misalkan Aksesoris Ini udah Ebony Semua ya Dari Aksesorisnya Ini udah Ebony Terus Yang bagian Sini Kalau misalkan Kalian Kurang suka Atau kurang Serg Dengan yang Bentuk Seperti ini Kalian bisa Upgrade Kok yang Ada Matanya Yang bagian Tengah Terus Model Furnace nya Juga Menurut saya Ini vintage Ini Ini bukan Furnace Yang Kayak Biola Ya 2 juta Ke bawah Itu Bukan Bukan Ini Kalau kalian Lihat Sekilas Kalau kalian Misalkan Ada temen Yang lihat Dan gak Tau Merk nya Mungkin Ini dikira Biola 5 juta Ke atas Karena Dari fisiknya Sudah Mirip Dengan Biola Biola Yang harganya 5 juta Ke atas Nanti Kita Dengerin Aja Suaranya Oke Dan Kalau Misalkan Kalian Lihat Biola Yang 3 juta Atau 3 juta Kurang sedikit Itu Biasanya Seratnya Atau Flamenya Itu Gak Setajam Ini Flamenya Yang bagian Atas Ini Wah Udah Kelihatan Banget Serat Seratnya Terus Yang bagian Belakang Juga Wow Ini Banyak yang Bilang cantik Beberapa Orang Yang Lihat Biola Ini Dari Tampilannya Cantik Dan Kalau Kalian Pernah Lihat Review Saya Tentang Biola Ming Jiangsu Ini Belakangnya Mirip Mirip Kalau Kita Lihat Mirip Mirip Ya Mungkin Ini Juga Niru Furnis Dia Mungkin Agak Agak Vintage Vintage Gimana Gitu Terus Kayunya Kayunya Biasalah Maple Cina Sama Spruce Cina Terus Juga Bagian Fingerboltnya Terutama Udah Ebony Fingerboltnya Udah Ebony Terus Nah Ini Udah Full Ebony Semua Cuman Fine Tunernya Cuma Satu Jadi Kalau Kalian Misalkan Belum Bisa Nyetem Tanpa Fine Tuner Kalian Mungkin Perlu Tambahin Tiga Fine Tuner Lagi Terus Buat Kalian Yang Tanya Mas Kalau Biola Tiga Juta Dua Juta Itu Parfling Tanam Nggak Sih Rata Rata Sudah Tanam Semua Biola Yang Satu Jutaan Tanam Apalagi Yang Tiga Juta Dua Juta Itu Pasti Tanam Kalau Nggak Tanam Nggak Mungkin Lah Orang Mau Beli Oke Sekarang Kita Akan Coba Dengerin Suaranya Kita Akan Gesek Lepas Dulu Aja Dari Senar Empat Oke Sekarang Kita Akan Main Yang Agak Cepet Atau Dicampur Tinggi Ya Oke Sekarang Kita Coba Mainin Teknik Teknik Kayak Double Stop We'll be Back We were We were Ateu We were We and T That's Oke itu tadi suara Biola Beijing 208B Dan kalau menurut saya Suaranya lumayan oke sih Dengan harga segitu Kalau kita mau bandingin itu Bandingin sama Scott Guan 701 Ini kalau menurut saya Saya masih lebih suka yang ini ya Kalau misalkan kita bandingin Sama Scott Sao 150 Ya hampir-hampir Imbang lah kalian tinggal pilih aja Karakter mana yang paling kalian suka Buat kalian yang lebih suka Karakter Dark Low atau Warm Mungkin kalian akan lebih cocok Dengan suara-suara Biola ini Kalau Biola Scott Guan 601 sama 701 Itu dia karakternya Lebih Bright Terus Powerful Tapi untuk Nada rendahnya Agak kurang ya Kalau misalkan 701 Cuma kalian bisa Siasati dengan senar Kalau misalkan Karakter Biola kalian itu Bright Kalian bisa Menggunakan Senar-senar Nilon Atau sintetis Terus kalau Biola kalian itu Low atau dark Kalian bisa Netralisir dengan Senar-senar Kayak misalkan Chrome Core Terus habis itu Senar-senar Stil lain lah Pokoknya Untuk mengimbangi Kekurangan dari Biola-Biola itu sendiri Kalau menurut saya ya Dengan harga Ya 3 jutaan Kalian bisa lah Diadu dengan Biola-Biola Yang harganya Sekitar 5 Ke atas Dan juga Kalau kita jajarin ya Secara Secara visual Secara visual Itu Gak kalah ini Ini vintage banget Ini Terus ini juga Pliturnya ini Atau Furnisnya Itu pake oil Ini Ini pake oil Kayaknya nih Jadi Kilap-kilap Kayak gitu ya Bukan Yang Dove-dove Nah Biola ini juga Limited ya Limited itu Maksudnya Dulu saya pernah Nge-review Biola Beijing Yang sekarang itu Udah-udah gak ada lagi Nah itu Biola ini tuh Mungkin akan Seperti itu Jadi Biola-Biola yang Dibuat terbatas Dan kayaknya Gak akan ada lagi Kayak Biola Beijing Yang dulu pernah Saya review 2 jutaan itu Itu udah gak ada lagi Saya cari Barangnya udah gak ada Nah Sebenernya Biola itu Banyak yang nyari Ini juga mungkin Kasusnya akan Seperti itu Karena Saya sudah Dikasih info Bahwa Biola ini Kelanjutannya Gak tau Apakah akan Diproduksi lagi Atau enggak Syukur-syukur sih Diproduksi Kalau diproduksi Saya juga seneng Tapi gak tau Kedepannya Apakah Ini Seri Limited Atau Gimana Jadi Jadi kadang ada Biola yang Di produksi Terus Menerus Ada juga Yang Enggak Oke Kira-kira itu Tadi adalah Review singkat Tentang Biola Beijing 208B Ini Dan Menurut kalian Gimana Suaranya Dan Tampilannya Juga Menurut kalian Bagaimana Silahkan Ketik di kolom Komentar Semoga info ini Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you next Video